Halo rekan-rekan bengkel naik kelas, di video kali ini saya akan menerangkan cara melakukan proses full update pada Aladim Sport Nugenius. Sebelum kita ke proses updatenya, saya perlu memberikan beberapa informasi terkait full update ini. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya full update itu. Pertama, full update memiliki fungsi untuk mendownload protokol-protokol terbaru, karena disini kita pakenya Nugenius, jadi file yang kita masukkan adalah kita sebutnya dengan nama protokol. Jadi kita melakukan download dari server Aladim Sport jika ada protokol-protokol terbaru ke dalam Nugenius. Biasanya protokol terbaru ini berhubungan dengan jenis mobil terbaru, atau jenis motor terbaru, atau bahkan truck dan alat berat terbaru. Selain protokol terbaru, ada juga untuk modification atau perbaikan dari protokol sebelumnya. Contoh, di video selain ini kita ada lakukan single update. Single update ini untuk mobil expander. Jadi di mobil expander, di versi pertama, itu hanya support untuk expander yang matic. Dan di versi berikutnya, matic dan manual sudah bisa disupport. Artinya, satu nomor protokol yang sama, mungkin ada beberapa versi. Itu versi perbaikan-perbaikan berikutnya. Jadi, itu bisa kita lakukan dalam satu kali proses full update. Kemudian, yang ketiga adalah, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, di alat Nugenius saya, di sini ada 30. 30 ini artinya adalah 30 kali kemungkinan kita bisa melakukan proses writing. Dan setelah 30 ini habis, maka alat Nugenius didesain untuk harus dilakukan update. Terlebih dahulu, baru bar ini akan kembali ke 30. Seperti itu, jika tidak dilakukan update, maka Nugenius tidak akan bisa dilakukan untuk proses writing. Ini adalah sistem proteksi dari Dimsport. Dan bagaimana cara melakukan full update? Pertama, kita bisa masuk ke software Reservo. Kemudian, kita bisa masuk dari Nugenius atau saya pribadi lebih suka dari update. Kemudian, di sini kita bisa masuk, klik update Nugenius. Di sini kita bisa lihat, Nugenius sekarang sedang terkoneksi dengan alat atau dengan laptop, dengan software Reservo. Kemudian, di sini ada notifikasi. Kita klik agree. Nah, di sini kita bisa lihat saat ini software Reservo sedang terkoneksi dengan server Dimsport untuk melakukan proses download sekaligus mentransfer ke alat Nugenius. Selain tiga alasan tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya ada alasan keempat kenapa kita harus lakukan update atau full update. Jadi, kalau teman-teman bisa tahu, teman-teman tahu adalah di Nugenius ini ada yang namanya GOS. Atau kita sebut dengan Genius Operating System. Dan Operating System ini juga perlu di-update. Seperti layaknya laptop kita lah, ada Windows, Windows 10. Setiap beberapa bulan sekali ada lakukan update untuk perbaikan-perbaikan. Seperti itu. Di Nugenius ini, dalam proses full update, selain meng-update protokol, kemudian meng-update jumlah writing yang 30 tadi. Jadi, kemudian melakukan update protokol sebelumnya untuk lakukan perbaikan. Dia juga melakukan update untuk Operating Systemnya. Dan proses update ini, ini sangat tergantung dengan koneksi internet kita ke server Dimsport. Bisa lama atau bahkan bisa sangat cepat sekali. Cuma biasanya kalau kita sudah lama tidak melakukan update, ya kadang-kadang cukup lama kita harus menunggu. Mungkin bisa 5 menit, 15 menit. Bahkan saya pribadi pernah harus tunggu sampai 30 menit untuk melakukan full update Nugenius. Seperti itu. Kita lihat di sini, proses status Nugeniusnya ada downloading news. Itu adalah untuk informasi-informasi spesifik ECU, kemudian ada juga downloading file, kemudian di sini ada update status. Kita tunggu saja sampai nanti ada notifikasi bahwa update sudah selesai. Nah, ini kita bisa lihat sedang proses update OS-nya. Nah, ini Nugeniusnya akan ke reboot atau restart secara otomatis. Buat rekan-rekan kalau bingung ada proses not responding seperti ini, dan logo berputar-putar kayak gitu, kursornya berputar-putar, biarin aja ya, gak usah di klik-klik gitu. Karena ini proses update ini, proses yang cukup berat, karena dia harus download sekaligus proses install secara langsung. Jadi, beberapa, apa, mayoritas pasti akan terjadi lag-lag seperti ini. Jadi, bukan karena laptopnya, tapi memang ini proses yang cukup berat. Oke, jika sudah ada notifikasi seperti ini, update complete, artinya proses full update ini sudah selesai, dan Nugenius sudah bisa dipakai kembali. Dan kalau kita lihat nanti di Nugenius, misalkan sebelum update ini angkanya cuma 10, atau 5, atau bahkan 0, setelah kita lakukan full update, maka ini bar-nya akan kembali hijau full dengan jumlah maksimal yaitu 30, artinya 30 kali writing. Oke, sekian video tutorial dari saya mengenai cara melakukan full update untuk Dimsport Nugenius. Saksikan juga video-video tutorial kita lainnya di playlist ini, Bengkel Naik kelas, MediaTek Teknologinya.